Intro Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Iraifan Gimana terseruan ceritanya? Gak perlu banyak bahasa basi lagi, ini dia alur ceritanya Arjun adalah seorang inspektur polisi di Cina Memiliki karakter yang temperamental namun jeli dalam melihat suatu permasalahan Ia selalu menyelesaikan kasus yang ada bersama sahabatnya yang bernama Andreu Andreu memiliki seorang istri yang bernama Jasmine dan juga adik perempuan yang bernama Pria Istri Andreu saat ini sedang hamil dan hanya menunggu waktu untuk melahirkan Saat yang ditunggu pun tiba, Andreu dan istrinya dikaruniai seorang anak perempuan Yang kemudian mereka beri nama Sophie 2022, Brahma seorang sikepet dengan sabar menunggu korbannya dan selalu menargetkan seorang gadis Melakukan penyiksaan-penyiksaan terlebih dahulu sebelum membunuh korbannya Ia mendapatkan kepuasan dengan mendengar rintihan dan suara ketakutan dari korbannya Masyarakat menjuluki Smyke Kailar Karena setelah melakukan aksinya, Brahma akan membuang korbannya dan di dekatnya selalu ada surat yang ditandatangani oleh Emotion Smyke Beberapa hari kemudian ditemukan mayat gadis tanpa pusana dengan kondisi bagian tubuhnya tidak lengkap Komisaris membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini yang dipimpin oleh Arjun dan Andreu Arjun menemui dokter Samugan untuk mengidentifikasi kasus yang meresahkan masyarakat ini Menurutnya ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang sikepet Orang-orang melakukan ini biasanya memiliki trauma di masa lalu Dia melakukan ini semua demi kesenangan dan mendapatkan kepuasan dari membunuh Satu hal yang perlu diketahui orang ini adalah orang yang cerdas Hingga korban berjatuhan semakin banyak Polisi sama sekali belum bisa menemukan siapa sikepet ini Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan membuat mereka berdemo menuntut menyelesaikan kasus tersebut Hingga ada laporan hilang seorang gadis yang bernama Salun Dalam penculikan ini jejak sikepet ini dapat dilacak Andreu beserta tim lebih dahulu sampai di sebuah gudang kereta api Arjun menyusul setelah mendapatkan VN dari Andreu Arjun sampai lokasi yang diberitahukan Namun sayang saat masuk ia mendapati semua tim yang sudah kalah oleh Brahma Termasuk Andreu pun terluka parah dan ia menitipkan keluarganya pada Arjun Arjun berhasil mengalahkan Brahma dan hampir saja membunuhnya Jika tidak ditahan oleh polisi yang lain Di rumah sakit Andreu mendapatkan pertolongan namun nyawanya tidak tertolong Andreu menghembuskan nafas terakhir dalam melaksanakan tugasnya Arjun terus menyalahkan dirinya karena saat menggerebekan ia tidak bersama Andreu untuk melindunginya Doa bersama untuk Andreu pun dilakukan di rumahnya Arjun kemudian meminta kepada pria untuk berbicara kepada Jasmin Agar diizinkan tinggal untuk beberapa hari di rumahnya Rasa bersalah yang terus ia rasakan membuat Arjun Kemudian memutuskan berhenti dari kepolisian Dan fokus padat meluar ke Andreu Arjun kemudian memulai tinggal di rumah Jasmin Untuk membantu agar mereka semua tidak terlalu larut dalam kesedihan Arjun kemudian berinisiatif membuat sebuah usaha patungan yaitu kafe kopi Dan ini cukup berkembang sangat besar Di rumah sakit jiwa terus dilakukan konseling terhadap Brahma untuk mengetahui Sejauh mana gangguan yang dimiliki kesehatan yang dimilikinya Brahma mengatakan ia hanya mengikuti suara yang ia dengar Yang memerintahkan untuk membunuh Saat dokter Samugan bertanya suara apa Brahma mengatakan jika saya adalah sekepet tulislah apa yang ingin dokter tulis Kemudian sesi berakhir Di luar dokter Samugan sudah ditunggu oleh polisi untuk mengetahui hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaannya normal Normal sebagai sekepet dan dokter Samugan kemudian menyarankan untuk memindahkannya esok hari saja Saat mereka merayakan ulang tahun Arjun Teman polisi Arjun mendapat telpon dan mengabarkan jika Brahma melarikan diri Dengan dokter Samugan yang ditemukan meninggal dunia di bagasi mobilnya Dan anaknya yaitu dokter Sweta juga menghilang dua hari yang lalu Keesokan harinya jasad Sweta ditemukan di dalam hutan Berita ini kemudian tersebar dengan cepat jika Sweta adalah anak dari dokter Samugan yang merawat Brahma Untuk menyelesaikan ini komisaris kemudian menunjuk Inspektur Frank dan Inspektur Manny Media masa menghimbau agar gadis-gadis muda untuk sementara ini tidak keluar rumah pada malam hari Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Kembali terjadi kemudian penculikan Seorang gadis yang mengendalai motor pada malam hari Motornya ditabrak dan ia terjatuh Tak ada yang menolong karena kondisi jalan yang sangat sepi Polisi terus melakukan koordinasi dan terus mencari petunjuk Hingga saat mereka mengadakan rapat Inspektur Manny jatuh pingsan Segera dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa serangan jantung Arjun datang menjenguk Mengungkapkan rasa kesalahannya Karena Manny terlalu banyak minum alkohol dan merokok Namun dibatah oleh Manny ketika komisaris ternyata juga datang menjenguk Dan Manny mengatakan ia stres dan kelelahan ketika menyusun laporan Dan menyelesaikan kasus ini Jujur saya takut karena saya adalah orang tua Dengan dua anak wanita pak Semenjak melarikan diri cara membunuhnya semakin kejam Bukan hanya korban yang menjadi targetnya Tapi juga keluarganya Setelah beberapa hari anaknya ditemukan meninggal Ada paket yang mereka terima berupa video Yang berisi penyiksaan anaknya Tidak tahan dengan apa yang dilakukan pada anaknya Sang ibu yang melihat video itu pun kemudian Bunuh diri dengan cara membakar diri hidup hidup Sangat mengerikan efek berantai dari pembunuhan ini Arjun mendapatkan telpon dari pamannya yang mengabarkan Jika Divya belum pulang dari les hingga saat ini Di rumah pamannya sudah banyak polisi yang datang Dan Arjun bertanya dan mengenai kepastian anaknya Divya Diculik atau hanya pergi main dengan teman-temannya Sepertinya Divya diculik pak Karena kami menemukan ponselnya di jalan Tidak ada CCTV di sekitar sana Sehingga kami sangat kesulitan Lan Arjun meminta ponsel Divya dan meminta pada polisi Untuk mengumpulkan orang di sekitar sana Arjun bertanya kepada mereka namun Tidak ada yang mencurigakan di sekitar mereka Hingga saat seorang anak mengatakan Ada yang aneh dengan orang yang ada di sebuah mobil Yang sama sekali tidak marah ketika kaca mobilnya pecah Karena terkena bola kriket kami Pemiliknya sama sekali tidak keluar dan hanya melemparkan kembali bola kami Mobil kijang berwarna marun Arjun kembali mencoba mengingat foto yang dilihatnya di tempat kejadian gadis terakhir yang diculik Arjun kemudian menghubungi Dipak dari bagian IT Untuk mengecek keberadaan mobil kijang marun Arjun terus melajukan mobilnya mengikuti rute yang dilewati mobil tersebut Hingga sampai di persimpangan sebuah pentunjuk itu mendapatkan ketika ponsel Divya berdering Ia baru mengingat jika Divya menggunakan iWatch yang terhubung dengan ponselnya Dari sinikah Arjun terus mengikuti titik di mana Divya berada Di sebuah bangunan tua Arjun kemudian mendapati Divya dengan leher yang tersayat Namun nyawanya tidak tertolong Saat dalam perjalanan ke rumah sakit Pukulan berat bagi Arjun karena kembali gagal menyelamatkan orang yang ia sayangi Komisaris memanggil Arjun karena ia mendapat laporan Yang mengatakan jika Arjun bertindak seolah-olah dia masih seorang polisi Komisaris bertanya pada Frank Ada perkembangan apa? Ini salu Kami menemukan fotonya di sana Satu-satunya korban yang selamat Melihat ini komisaris bertanya pada Arjun Seorang saikepet tidak akan pernah melepaskan korbannya Dia pasti sudah menculiknya Dan benar Kabar itu kemudian diterima oleh Inspektur Frank Melalui sambungan teleponnya Frank kemudian mendatangi Ganes Pacar dari salu Ganes bercerita Jika ialah yang memberitahu peristiwa penculikan satu tahun yang lalu Aku mengikutinya Salu tidak takut kematian yang dia inginkan adalah seks Ganes melihat mereka melakukan hubungan terlarang Dan Brahma tidak jadi membunuhnya Sepertinya dia juga tertarik pada salu Jangan khawatir Salu pasti kembali Media masa kemudian menayangkan berita penyekapan salu Saat ini Arjun sudah menuju tempat penyekapan Salu di gudang tua satu tahun yang lalu Di kantor polisi Frank kemudian memberi perintah pada anak buahnya untuk tembak di tempat dan mereka menuju gudang tua tersebut Arjun lebih dulu sampai dan bertemu dengan Brahma Terjadilah kemudian perkelahian yang sangat sengit Arjun memaksakan agar Brahma memberitahu siapa Yang melakukan pembuluhan dan menggunakan namanya Namun Brahma tidak mau memberitahu kepada Arjun Saat polisi datang Brahma mengatakan Jika ia akan tetap menang walaupun ia sudah tidak ada Brahma berlari ke arah salu namun Polisi menembakkan peluru panasnya Dan mengenai dada Brahma Juga lengan salu Brahma tewas di tempat Namun ini semua belum berakhir Karena Brahma memiliki pengganti Arjun bersama Mani mendatangi tempat Ditemukannya jasad gadis dengan ciri pembunuhan sama dengan yang Brahma lakukan Hal ini semakin menguatkan asumsi Arjun Gadis ini adalah foto model di studio Ganes Ditemukan di pinggir sungai Brahma dan pelaku memiliki hubungan yang sangat erat Berdasarkan kesamaan perilaku menyimpangnya Kembali beberapa paket dikirimkan Di kantor beberapa inyus Namun paket itu dikirim ke rumah tetangga yang baru Disampaikan ke rumah Divya Ayah Divya kemudian mengunci pintu dan melihat rekaman video penyiksaan Divya Tak tahan dengan apa yang dilihatnya Ayah Divya kemudian memutuskan memotong Nadi di pergelangan tangannya Istri yang khawatir karena suaminya tidak kunjung keluar Akhirnya menelpon Arjun Arjun datang dan langsung mendobrak pintu Namun terlambat Karena pamannya sudah menyusul Divya putri kesayangannya Di kantor polisi Komisaris berbicara dengan Frank Dan Frank mengatakan jika ia mencurigai dua orang yang pertama adalah Ganes Sang fotografer Gatis yang kemarin kita temukan adalah modelnya Dan dia juga pacar salu Waktu kami mendatangi studionya Kami menemukan beberapa foto Dan juga potongan koran yang berhubungan dengan pembunuhan yang terjadi Lalu siapa tersangka kedua Maaf komisaris itu adalah Arjun Kita bekerja dengan bukti Terus selidih Ganes Arjun kembali menerima teror surat dari Smile Kailing Hal ini kemudian membuat Arjun pergi mengunjungi penjara dan melihat bukti kunjungan Ia ingin tahu siapa saja yang datang mengunjungi Brahma Kenapa hanya ada data pengacara saja Sipir mengatakan jika pastur datang mengunjungi Brahma Jika ia juga mengunjungi Nabi yang lain Jadi tidak terdata dalam kunjungan Brahma Biasanya pastur datang bersama dengan asistennya Arjun mengunjungi pastur di gereja dan bertanya dengan siapa biasanya pastur datang ke penjara Terkadang aku datang dengan Babu Dia ada di luar sekarang Babu adalah orang yang pernah Arjun tangkap Satu tahun yang lalu saat mereka akan menangkap Brahma Dia di penjara karena berada di tempat yang salah Walaupun dia tidak bersalah Babu ketakutan ketika melihat Arjun Ia takut jika akan ditangkap lagi dan mengalami penyiksaan Arjun membawa Babu pergi ke sebuah bangunan kosong Dan memaksa Babu untuk mengaku melakukan pembunuhan Arjun mematahkan satu jari tangan Babu Saat ini polisi datang karena mendapatkan telpon dari pastur Babu yang ketakutan kemudian mengaku jika ialah yang melakukan pembunuhan Frey menenangkan Babu dan mengatakan Jika tidak ada nada yang menyakitkan jika ia berkata jujur Babu kemudian menceritakan jika ia melihat Arjun membawa salu Komisaris, Mani, Frank dan Arjun berada di ruangan lain Dan komisaris mengatakan Apa motif Arjun melakukan penculikan itu Arjun menjelaskan Ia menculik salu untuk memancing Brahma Jika Brahma sudah keluar Maka kita bisa menangkap pembunuh peniru ini Aku mengikatnya di gudang tempat salu ditahan Satu tahun yang lalu Dan aku juga yang menirimkan video itu ke media Babu dipanggil ke ruangan mereka Ditanya apa yang dilakukannya di rumah salu Ia mendapatkan perintah dari Ganes untuk mengirimkan foto Dan saat itulah aku melihatnya Tuan, saya tidak memberitahu polisi karena takut Justru saya yang akan ditahan karena saya adalah seorang mantan narapidana Pastur yang cemas dengan keadaan Babu menyusul ke tempat Babu berada Dengan membawa wartawan dan berita ini membuat banyak yang bersimpati pada Babu Di rumah sakit tempat salu dirawat Ganes datang dan menyuntikkan obat dius ke suster yang merawat salu Dan membawa salu dari rumah sakit Setelah sampai di studionya Ganes memberitahu salu jika saya kepet itu adalah Babu asistennya Namun salu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ganes Salu memaksakan pulang dan Ganes yang panik mulai melakukan kekerasan Sehingga salu memusuk leher Ganes dengan garpu Saat ini Babu datang dan menculik salu dan memasukkan mayat Ganes ke dalam lemari pendingin Komisaris mengadakan konferensi pers dengan kelihatan blitz dari kamera Wartawan ini akhirnya Arjun dapat mengingat Jika ia pernah melihat Babu dalam acara pesta ulang tahun Divya Babu disana sebagai fotografer Arjun pergi dari acara konferensi pers Dan pergi ke studio milik Ganes Menggeledah seluruh ruangan hingga akhirnya ia menyalakan komputer Dan melihat seluruh isinya Ternyata Babu masih ada disana Terus berusaha memancing emosinya Babu semakin menunjukkan sifat tidak warasnya Lalu ia mengunci Arjun dalam ruangan Babu menceritakan awal mula ia bertemu dengan Pastor Sebastian Dan mulai saat itu ia menjadi asisten dari Pastor Sebastian Ketika mengunjungi tahanan lain dan aku juga pertama kali bertemu Brahma Ketika pengacara dan Pastor mengunjunginya Brahma yang melihat potensi membunuh dalam diriku Dan dia mengajarkan bagaimana cara menikmati rasanya membunuh Dengan contoh membunuh nyamuk Itu bukan hanya nyamuk Tapi makhluk yang bernyawa Dan mendengarkan suara jeritan terakhir mereka Akan membuat kita puas Hal itu kemudian membuatku melupakan rasa sakit Brahma mencuci otak Babu Brahma menginginkan Salu dan ia harus keluar dari tahanan ini Maka kami menggunakan dokter Samugan Namun ternyata membunuh saja tidak memuaskan dahagaku Aku mulai mengirimkan video-video mereka Yang telah aku bunuh Dan itu sukses membuat rentetan bunuh diri Yang membuat aku merasa sangat puas Babu kemudian berhasil melarikan diri Dan target selanjutnya adalah keluarga Andreo Jasmine mengirimkan Arjun banyak voice note Dan saat Arjun menelpon Jasmine mengatakan Jika Babu menculik Sopi Sekarang Arjun ada di gereja Arjun segera meminta polisi untuk ke gereja Babu menyembunyikan Sopi di suatu tempat Dia akan melepaskan Sopi Jika Mereka mau menikuti permainannya Ternyata Jasmine dan Babu sudah membuat kesepakatan Untuk menyelamatkan Sopi Tolong selamatkan dia Dia satu-satunya yang tersisa dari Andreo Sekarang mereka semua dalam mobil Menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui Di tengah jalan Babu kemudian ingin melakukan permainan One, two, and three Terus berulang hingga saat Jasmine mengatakan Jika ia menitipkan tasbih untuk diberikan pada Sopi Jasmine melompat dari mobil jatuh terguling Dan terlindas mobil polisi di belakangnya Polisi membantu Jasmine dan membawanya ke rumah sakit Arjun marah dan menembakkan peluru pada Babu Namun teringat Sopi Babu dan Arjun sampai di pabrik tua Arjun memukuli Babu dan bertanya Di mana pria Babu mengatakan ingin sekali saja memukul Arjun Dan akan memberitahu di mana pria Arjun terdiam dan menerima pukulan dari Babu Babu menunjuk tumpukan sampadahan Dan saat Arjun berlari Babu menembakkan senjatanya Arjun kira itu adalah pria Ternyata itu adalah salun Pria datang tidak lama Arjun bersyukur pria selamat dan pria mengatakan Jika Babu menelponnya dan memintanya untuk datang Kita harus menyelamatkan Sopi Di dalam pabrik Sopi kemudian ditodong dengan pisau Pria menawarkan diri untuk menggantikan Sopi Saat Sopi sudah terlepas dari Babu Arjun kemudian melemparkan pisau dan tepat mengenai mata Babu Namun pria tersayat di lehernya Mereka semua dilarikan ke rumah sakit dan kenangan masa lalu Arjun tentang pria yang begitu sabar Menghadapinya membuatnya sadar jika ia tidak bisa kehilangan pria Jasmine juga dirawat di rumah sakit itu Di ruang perawatan Babu mereka mendengar berita jika Babu ditemukan meninggal dan dokter berkata jika dia sudah meninggal lalu ini siapa Polisi yang ada di sana langsung membawa dokter itu keluar karena Arjun akan memasuki ruangan itu dan membuat Babu semakin menderita dengan kehadirannya Arjun yang berperan sebagai polisi yang protagonis dalam menjalankan tugasnya namun sangat jeli Harus kehilangan orang-orang yang ia sayangi akibat pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang sekepet Brahma dan Babu yang membunuh hanya untuk kesenangan dan rasa puas Ketika melihat dan mendengar korban berteriak kesakitan di akhir hidupnya Pria dan Jasmine selamat namun memerlukan perawatan di rumah sakit Dan Shopee selamat tanpa terluka Dan film pun selesai Terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.